Saya dari komunitas histori Indonesia, saya guru sejarah sebenarnya Ya menarik saya tekan dua, buku ini sudah jelas sangat menarik buat saya ya Karena saya sering ketemu dengan beliau Cuma ini dua anak muda yang ya sama-sama masih muda Kayaknya spiritnya sama gitu Karena Indonesia saat ini memang butuh orang-orang yang abnormal Maksudnya abnormal itu seperti masing-masing yang prosedur bilang Orang-orang yang memang tidak hidup sama dengan orang muda yang lain Tapi dia bisa berbeda sendiri Ami dan Taufan ini kelihatannya memang ingin keluar dari zona nyaman gitu Dan itu menurut saya menarik Apalagi Taufan tadi sudah bekerja Misalnya lantas mencoba mencari dirinya sendiri untuk bisa hidup Ini juga menarik gitu Nah jadi kekurangan anak muda yang memiliki semangat seperti kedua ini Dan saya kira ada beberapa orang muda lain yang tidak hadir disini Dari Astra yang pernah mendapatkan juga award Tapi juga banyak anak muda dibuat di Indonesia ini Yang setiap harinya itu sangat juga hebat gitu Nah problemnya adalah itu tidak terdeteksi Nah riset BPS tahun 2004 itu per hari di Indonesia lahir 5.000 bayi Nah kamu 5.000 bayi ini tidak dibangun semangat nasionalismenya Cinta Indonesia nya Dia tidak mendapatkan pendidikan yang layak Mereka yang akan menghancurkan Indonesia nanti Iya kan gitu Nah kamu bayangkan 100 hari itu 5 juta Jadi 5 juta bayi dalam 100 hari yang itu menjadi tamu jawab kita bersama Makanya ketika ada seorang Amin, Taufan Dan saya kira prestasi yang mereka miliki ini bukan mereka berdua Tapi milik semuanya dan itu harus dibagi Adanya media, adanya media masa, ada sosial media Ini saatnya mereka untuk terus berbagi Dan momen-momen mereka untuk bicara di depan kita, di depan publik itu harus terus ring Bahkan mungkin TV harus terus digalakan Karena spirit dari mereka ini perlu terus dijadikan inspirasi buat generasi muda lain Nah kami dari komunitas historia Indonesia Merasa bukan lagi rilin Tapi mungkin cahaya yang besar melebihi rilin Yang bisa menerangi Indonesia saat ini Dan mereka kadang-kadang serangan kita semua Terima kasih Terima kasih